Ya baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya baik Sama seperti yang telah disampaikan oleh dua persma tadi Bahwa memang jelas Ini menunjukkan bahwa bukti konkret Gorontalo sedang tidak baik-baik saja Saya merasa begini pak Solusinya sebenarnya begini Harus ada tindak lanjut dari Pemda atau Pemprov Dalam hal ini menjadikan momentum ini sebagai Suatu emergensi Peristiwa yang sangat darurat, tingkat tinggi Karena kalau kita mengacu dengan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi Berapa internasional Ini harus ada revolusi ini sebenarnya menurut kami Karena begini pak Substansi yang kemudian menjadi permasalahan Sini seringkali diabaikan Orang-orang menganggap bahwa persoalan Demonstrasi yang ada di Puhwato Yang impactnya terhadap pembakaran Kantor upati, impactnya terhadap Pengecauan kantor DPRD Kemudian masuk sampai di rumah Nas Puhwato Ini jadikan sebagai sebuah Konsekuensi logis sebenarnya pak Konsekuensi logis yang dimana akumulasi dari Keresahan mahasiswa Keresahan masyarakat Keresahan rakyat yang saat itu sedang melunjak Itu terkumpul dalam satu waktu Nah, pemimpin Dalam hal ini pak PJ Kupi yang hadir pada kesempatan Malam hari itu Saya rasa ini sebenarnya posisinya harus memberikan public address Pemimpin ini harus bisa memberikan public address Memberikan arahan Memberikan sebuah pesan Bahwa situasi sekarang darurat Bukan hanya menyalahkan salah satu pihak Bukan hanya mengarahkan bahwa demonstrasi ini keliru Pengurusakan ini keliru Tapi memberikan sebuah statement di media Bahwa ini akan kami selesaikan Dan ini rencana jangka panjang kami Nah, stakeholder tidak ada di sini Kami bahkan melihat bahwa pada data faktual di lapangan Tidak ada stakeholder hadir saat itu Sehingga kami merasa Dari kami BEM Prof Dan kami BEM Badan Esekutif Mahasiswa Universitas Nikolontalo Merasa bahwa perjuangan rakyat harus tetap dilanjutkan Tidak ada kata henti dari kami Apalagi dari atas nama Badan Esekutif Mahasiswa Terutama atas nama rakyat Kami berhenti berjuang untuk permasalahan yang ada buat Kami akan tetap lanjutkan Tidak ada kata henti Karena selama kita akan bergerak atas nama demokrasi Atas nama rakyat kepentingan Permasalahan yang terjadi di Pulau Hato Tidak ada tanda tipik untuk kami untuk terus bergerak Dan akan terus berlanjut Pak Selama pemerintah, penguasa tidak mampu menunjukkan Satu arah public address kepada publik Menunjukkan bahwa situasi ini akan kami selesaikan Melibatkan partisipasi bermakna Kepada seluruh elemen masyarakat Toko-toko adat, toko-toko parlemen Toko-toko mahasiswa Untuk hadir memberikan solusi konkret Rencang ajangkan panjang Menengah terkait permasalahan darurat ini Emergensi isu ini Maka perjuangan rakyat kami arahkan Untuk tetap dilanjutkan Jangan pernah dititik ataupun di koma Karena ini yang kami gerakkan atas Dasar Tuntutan rakyat yang lapar Atas permasalahan yang saat ini sedang terjadi Dari saya seperti itu Pak Sekian Akan dilanjutkan ke Persema selanjutnya Walau maafikil aku mentorik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh